Timnas Belanda lolos ke Zuro 2004 yang diselenggarakan di Portugal setelah memenangi partai playoff melawan Skotlandia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Belanda di Zuro 2004. Di Zuro 2004, Belanda tergabung di grup D bersama Ceko, Jerman, dan Latvia. Pertandingan pertama Belanda adalah melawan Jerman. Pertandingan memasuki menit 30, Thorsten Frings berhasil menjebol gawang Belanda dan membawa Jerman unggul sementara. Tertinggal satu gol, Belanda yang berusaha mencari gol penyama berhasil mewujudkannya pada menit 81 lewat Van Nistelrooy. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan kedua Belanda adalah melawan Ceko. Pada pertandingan itu, Belanda berhasil unggul 2 gol lebih dulu melalui Wilfred Bouma menit 4 dan Van Nistelrooy menit 19. Tertinggal 2 gol, Ceko kemudian bangkit dan mencetak 3 gol melalui Jan Koller menit 23, Milan Baros menit 71, dan Vladimir Smisser menit 88. Belanda pun pada akhirnya kalah dengan skor 2-3. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Belanda di babak penyisihan grup adalah melawan Latvia. Pada pertandingan itu, Belanda berhasil menang dengan skor 3-0. Gol dari Belanda dicetak oleh Van Nistelrooy menit 27 lewat titik penalti dan menit 35 serta Roy Makai menit 84. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Belanda menduduki peringkat kedua grup dan lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Belanda berhadapan dengan Swedia. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, satu penendang Belanda gagal melakukan tugasnya sementara penendang Swedia yang gagal dua penendang. Belanda keluar sebagai pemenang dan lolos ke semifinal. Di babak semifinal, Belanda berhadapan dengan tuan rumah Portugal. Pada pertandingan itu, Portugal berhasil unggul dua gol lebih dulu lewat Ronaldo menit 26 dan Manis menit 58. Belanda yang berusaha untuk mengejar ketertinggalan hanya berhasil mencetak satu gol saja lewat gol bunuh diri Jorge Andrade pada menit 63. Belanda pun kalah 1-2 di pertandingan itu dan gagal lolos ke final Zuro 2004. Terima kasih telah menonton! 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 Estado pertama berkini komen kenrendan 높i penalti beberkini tenber ondulillah. Terima kasih.